Dari 2023 dibandingkan yang 5 tahun yang lalu pun, 2019, dia itu mengalami penurunan malah. Jadi bukan lebih baik dari 5 tahun lalu, tapi sekarang ini malah lebih buruk kinerjanya. Be Phenomenal Everyday Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten terbesar yang bergerak di bidang media. Nah yang harga sahamnya pun itu sekarang sudah hancur tinggal 300-an, di mana tahun-tahun kemarin 2020 itu sempat angkanya di level 1.500-an. Nah ini teman-teman bisa melihat ya, saham MNCN yang sempat 1.500-an sekarang tinggal 314 perak. Nah sebelum masuk ke analisannya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa bisnis media ini memang sangat terdisrupsi ya dengan berbagai macam platform yang ada saat ini. Jadi ada platform YouTube, Instagram, dan yang terakhir ini kan TikTok ya yang sangat mendominasi. Nah mengapa kok bisa terdisrupsi? Karena zaman dahulu sebelum ada platform-platform ini, tentu kalau kita ingin mendirikan bisnis media itu barrier entry-nya sangat tinggi. Kita butuh modal yang besar ya untuk mungkin production house, kemudian kita bikin studio-nya, kita bikin sistem broadcasting-nya. Jadi butuh infrastruktur yang sangat tinggi dan tidak semua orang bisa melakukannya. Nah zaman sekarang, orang tinggal bermodal handphone, itu sudah bisa membuat medianya sendiri. Entah itu dia upload di TikTok, dan user pun bisa langsung mengaksesnya ya. Jadi orang buat konten di TikTok, Instagram, ataupun YouTube, itu masyarakat bisa langsung mengakses dan itu sudah menjadi channel media. Makanya perusahaan-perusahaan yang dulu mempunyai, ibaratnya itu mempunyai barrier of entry yang tinggi, sekarang itu mood-nya itu langsung hilang. Karena serbuan dari atau disrupsi dari platform-platform media lainnya. Nah untuk MNCS sendiri, yang pertama saya akan membahas dari segi ini ya. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, MNCS ini memiliki beberapa stasiun ya. Jadi ada RCTI, MNCTV, Global TV, sama iNews. Dia juga punya iNews. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, highlight-nya. Ada RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Di mana waktu prime time, prime time ini jam 18, jam 6, sampai jam 11 malam, itu dia mencapai 40,4 persen traffic-nya di televisi ini. Untuk all time-nya ya kurang lebih, bersama di 39,8 persen. Nah saingannya MNCN itu ya teman-teman mungkin juga sudah tahu ya, ada SCMA dengan SCTV dan Indusiar-nya ya. Itu dua perusahaan raksasa media yang ada di Indonesia saat ini. Dan dua-duanya itu sedang berbesanan ya. Jadi anaknya yang punya MNCN dengan anaknya yang punya SCMA itu menikah. Jadi makanya kawinnya raja media. Sebenarnya ya dua-duanya sudah memonopoli industri media. Si MNCS sendiri itu dia juga mempunyai aplikasi yang bernama RCTI+. Ini free-to-air. Artinya free-to-air itu orang yang mendownload aplikasi RCTI+. Dan mau melihat isi konten-konten di dalamnya ini tidak perlu membayar ya. Nah namun di sana akan terdapat iklan ya. Akan terdapat iklan di RCTI+. Ini jumlah aktif usernya ya. Dalam jutaan ada 69,7 juta. Terakhir ini. Terus dia juga punya aplikasi super app yang berbayar ya. Atau subscription base. Nah Vision Plus kalau teman-teman suka nonton bola. Ya kayak sekarang ini ya Timnas U23. Nah itu lagi ditayangkan ya. DBL AFF. Nah tentu kebanyakan saya juga melihat teman-teman saya kebanyakan juga menggunakan Vision Plus ini ya. Ini ada 13,4 juta user registered yang terdaftar dan ada 40 juta aktif ya. Aktif usernya. Jadi dia juga sudah mempunyai platform yang subscription base. Nah ini yang menurut saya ke tepat juga kalau memang proyeknya ini berhasil ya. Ini akan bisa mendongkrak ya. Mendongkrak si MNCM. Terus dia juga mempunyai portal media. Ya ini ada portal media beberapanya ya. Yang teman-teman bisa lihat ini ada iNews ID. Okis Sol Sindonews ya. Ada IDX channel ya. Terus terakhir dia juga mempunyai social media. Ada YouTube-nya dengan 218 juta subscriber. Kemudian ada ditonton 86,3 miliar kali. Dia juga punya Facebook dan juga TikTok. Nah namun di sini saya lihat juga sempat cek bahwa di YouTube-nya ini bukan ada satu channel yang mempunyai subscriber 280 juta. Enggak ya. Dia terbagi menjadi banyak sekali channel-channelnya. Nah yang saya maksud terdistrupsi tadi itu adalah misalkan kita lihat Raj Entertainment. Raj Entertainment sendiri itu juga mempunyai follower yang cukup banyak ya. Mencapai 100 juta lebih kalau saya nggak salah. Bahkan si Raffi Ahmad Nagita ini itu juga follower di Instagram-nya juga sangat banyak. Bayangkan kalau misalkan teman-teman ya punya follower 100 juta lebih itu artinya sudah berapa persen dari penduduk Indonesia. Kalau sekarang 270 juta ya hampir 30 persen lebih katanya. Nah itu sudah menjadi kekuatan tersendiri dari grup Raj Entertainment-nya yang memang belum IPO untuk grupnya Raj itu. Kalau kita lihat secara kinerjanya. Nah ini kita sudah sekarang masukkan ke kinerjanya. Dari tahun ke tahun memang ini teman-teman bisa melihat ya. Saya ambil data 5 tahun terakhir ya. Dari 2019 secara revenue-nya itu dari 8 triliun kemudian ke 7,9 ke 9,6 ke 9 triliun. Dan 2023 ini paling parah ya. Itu tinggal 7,7 triliun. Ini mungkin salah satu imbasnya adalah ada program pemerintah yang analog switch off ya. Jadi TV-TV yang dulu bisa diakses analog itu sekarang membutuhkan STB, set up box ya. Nah itu tidak semua masyarakat kan bisa. Tidak semua masyarakat bisa untuk membelinya. Sehingga mungkin menurunkan pendapatan iklan dari sektor televisinya. Turunnya cukup signifikan ya di 2023 kemarin tinggal 7,7 triliunnya. Secara income-nya pun kalau teman-teman lihat dari 2,9 kemudian 2,3 triliun, 3,2, 2,7 dan terakhir ada di level 1,32 triliun saja. Nah ini juga turunnya hampir 50% lebih ya dari 2022 ke 2023. Nah jadi kinerja perusahaan ini, ini memang kita bisa katakan sejalan dengan pergerakan harga saham untuk di MNCN ini ya. Jadi ketika kinerjanya ini ambles, nyungsep, harga sahamnya juga ikut nyungsep ya. Sekarang di level 314an. Nah saya akan membahas sedikit yang pertama dari balance sheet-nya ya. Balance sheet-nya ini teman-teman kalau misalkan lihat sekilas, equity-nya dia ini cukup besar ya ini ya, 20,9 triliun ya. Nah ada orang yang berkata bahwa, loh MNCN ini sekarang lagi murah sekali kan. Kenapa? Karena price book value-nya, mana ini ya? Price book value, di bagian, oh sorry, di sini. Nah di G-Ratio price to book value-nya itu tinggal 0,29 kali. Nah tapi saya pribadi tidak setuju kalau kita melihat MNCN ini dari price book value-nya. Kenapa? Nah ini saya akan masuk ke analisa yang pertama dulu. Kita lihat salah satu komponen dari si asetnya ya. Dia selain punya cash yaitu 1,4 triliun, ini yang per 2023 ya. Dia juga punya piutang 3,1 triliun dan dia yang cukup besar di current asetnya itu di inventories-nya. 3,79 triliun ya. Nah inventory-nya itu apa sih? Kalau misalkan kita lihat perusahaan batu bara ya, tentu cadangan inventory-nya ya batu baranya ya. Nah teman-teman bisa tahu bahwa batu bara yaitu kalau dijual ya pasti laku gitu. Nah kalau kita lihat inventory yang ada di dalam MNCN sendiri, ini ya. Biaya perolehan atau nilai resisi bersih mana yang lebih rendah? Nilai resisi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah terus ada dua, bla 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 bla. Intinya bahwa persediaan yang dimaksud di sini itu adalah program ya. Program-program acara. Misalkan di sini dia persediaannya media televisi punya program acara lokal 6,1 triliun ya per 2023. Yang impornya 244 miliar. Kalau yang lain media cetanya tidak terlalu banyak. Jadi inventory dari si MNCN ini adalah berbentuk program acaranya. Nah program acara ini kita bisa bilang sulit ya kalau mau dijual itu juga kita bingung. Misalkan nih kita ngomong ini misalkan ya worst case terlikuidasi kemudian berapa nilai dari program ini yang bisa dijual. Nah itu makanya saya bisa bilang bahwa untuk inventory ini kita susah untuk menghitungnya. Nah itu faktor pertama mengapa kok saya tidak mau menggunakan yang price book value di dalam MNCN ini. Terus yang kedua juga ada faktor ini ada goodwillnya ya. Dimana goodwillnya ini sebenarnya itu ke entitas anak-anaknya atau relasinya. Nah teman-teman bisa melihat ya goodwillnya itu 1,1 triliun ya. Nah disini ke MTN dan entitas anak, MNC Ocasio Network, MNC TV, MMN dan entitas anak. Totalnya 1,1 triliun. Jadi ada beberapa aset ya faktor aset disini itu menurut saya nilainya itu susah untuk di liquidkan. Kalau goodwill sudah pasti tidak liquid. Ini sudah pasti dianggap 0. Kemudian berikutnya, nah kalau secara piutang usaha memang saya lihat ini dia oke ya. Dimana oke-nya gimana? Dia untuk pihak berrelasinya kecil. Cuman 142M sebelumnya 168M. Nah pihak ketiganya itu yang besar. Piting Wira Pamungkas ini juga menjadi nomor 1 ya. Nomor 1 di SCMK. 560M dan yang lain-lainnya itu cukup banyak 2,4 triliun ya. Jadi secara piutang pun dia, secara piutang ini dia oke sebenarnya untuk perusahaan MNC N ini. Nah itu beberapa alasan mengapa kok saya tidak suka menghitung kalau kita lihat MNC N ini murah karena dari PPV-nya. Ya karena aset-aset di dalamnya ini kita juga susah. Atau misalkan contohnya lagi itu adalah ini ya, properti, plan and equipment. Di sana saya juga mengetahkan salah satu porsi yang cukup besar itu di peralatan studio. Nah peralatan studio ini kalau misalkan perusahaan itu ibaratnya itu dilikuidasi ya. Peralatan studio ini tentu seperti kita buka restoran, kemudian restorannya tutup. Meja kursinya dinilai berapa? Ya sangat amat rendah gitu loh. Mungkin penurunannya tidak separah kalau kita buka restoran jual meja kursinya kan. Tapi kalau di sini juga saya lihat hal-hal seperti itu membawa saya berpikir bahwa kita lebih baik untuk perusahaan jenis ini. Itu mengalami saya menggunakan earning power-nya, kemampuan perusahaan untuk mencetak labahnya. Daripada kita melihat secara price book value-nya ya. Nah terus yang menarik juga di sini itu ada di piutangnya, piutang dari MNCN itu ya. Jangka waktu rata-rata penjualan kredit itu berumur 30 sampai dengan 90 hari ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ya secara piutangnya di sini yang belum jatuh tempo 1,6 triliun. Kurang dari 30 hari 700 M, 31 sampai 60 500 M. Totalnya 3,1 triliun. Nah tentu perusahaan kalau seperti ini dia dibayarnya 30 sampai 90 hari dia pasti membutuhkan working capital yang besar ya. Makanya nggak heran kalau dia juga ada pinjaman, pinjaman dari bank. Nah teman-teman dari sini sudah bisa melihat bahwa sebenarnya bisnis dari MNCN sendiri ini sunset kemudian kinerjanya juga mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan. Walaupun kalau teman-teman lihat secara misalkan kita lihat di sini ya perbandingan pi terus itu dia sangat rendah ya. 4,58 kali. Nah pertanyaannya dengan kondisi yang sekarang ini apakah MNCN ini layak masuk? Eh kita jangan langsung konklusi terlebih dahulu. Kita juga harus mengamati lebih detail ya tentang performa. Performa dari MNCN sendiri. Nah di sini teman-teman saya kasih lihat dari tahun 2019 sampai 2023 informasi segmennya atau segmen operasi dari pendapatan MNCN itu dia ada iklan, konten, subscription, lain-lainnya. Kemudian dikurangi dengan eliminasi. Eliminasi antara satu dengan perusahaan lainnya. Untuk pendapatan dia terbesar yaitu non-digital ya atau televisi nih. Di tahun 2019 itu 690M untuk digital, non-digitalnya 7,3 triliun. Nah di sini kita akan bisa melihat ya betapa sunset-nya industri dari media ini. Di 2020 dia turun 6,5 triliun, 2021 dia 7,1 triliun, 2022 dia turunnya drastis ya 5,2 triliun, 2023 ini parah sekali yaitu di 4 triliun. Jadi ini secara kinerja MNCN ini sekarang ini lagi paling parahnya. Makanya harga satunya juga ikut di harga yang paling parah juga, 300.000. Nah ini kita lihat dari segi iklannya. Jadi untuk totalnya 8 triliun, 7 triliun, 9 triliun, 7 triliun, terakhir tinggal 6,6 triliun. Atau saya bisa bilang bahwa dia dari 2023 dibandingkan yang 5 tahun yang lalu pun, 2019, dia itu mengalami penurunan malahan. Jadi bukan lebih baik dari 5 tahun lalu, tapi sekarang ini malah lebih buruk kinerjanya. Dari segi konten, dia dari 1,7 triliun sampai 1,2 triliun sekarang. Dan dia juga berkurang, minus 26 persen. Nah yang merah semua ya. Nah yang lain-lain ini, pendapatan lain-lain ini yang naik ya dari 113 M jadi 137 M. Tapi angkanya karena sangat signifikan, ya kita tidak bisa terlalu berharap banyak dari posisi yang lain-lain ini. Walaupun naiknya kan kelihatannya 20 persen. Terus dieliminasi sehingga totalnya ini ya, pendapatannya totalnya 8,3 triliun, 7,9, 9,6, 9 triliun, dan terakhir tinggal 7,7. Ini yang terburuknya ya. Dari 5 tahun terakhir itu kan 2020 terburuk 7,9, 2023 dia mencetak all time terburuknya, 7,7 triliun. Minus 6,8 persen kalau kita compare dari 2019. Nah untuk bebannya sendiri, dengan revenue yang menurut, dengan pendapatan yang menurut, ternyata bebannya itu meningkat ya. Dari dulu 2019 itu 5,4 triliun, sekarang 2023 itu 6,4 triliun. Jadi sudah pendapatannya turun, bebannya naik 20 persen kalau kita bandingkan 2019. Otomatis earning before tax, laba sebelum pajaknya dari 2,9 triliun tinggal 1,3 triliun. Atau minus 55 persen. Kemudian after tax-nya juga kurang lebih sama, minus 53 persen atau tinggal 1 triliun saja. Nah ini ya, ini yang menggambarkan bahwa sebenarnya kinerja perusahaan dengan harga saham itu juga mempunyai korelasi yang kuat ya. Ketika kinerjanya seperti ini, harga sahamnya juga ikut hancur ya. Kemudian kalau kita compare dengan saingannya, saingan MNCN, SCMA. Nah di sini 2023 dia 7 triliun, totalnya 7 triliun, eh sorry, 2022 7 triliun, 2023 si SCMA ini juga mengalami penurunan menjadi 6,7 triliun. Nah bisa dikatakan berarti ini industri-nya memang kena. Karena MNCN-nya sendiri tapi juga kompetitornya juga kena. Digital dan non-digitalnya, digitalnya dia naik ya. Kemudian non-digitalnya juga turun. Dari 5,7 triliun menjadi 5,1 triliun. Kalau MNCN kan 5,2 menjadi 4, ini signifikan sekali ya penurunannya. SCMA juga turun 5,7 triliun menjadi 5,1 triliun. Secara konten SCMA juga turun ya, sama turun juga 9,5 persen. Tapi dia secara kontennya jauh lebih tinggi ya daripada si MNCN. Terakhir di 2023 cuma 1,2 triliun. Sebagai SCMA hampir 2 triliun dia. Terus ini eliminasi totalnya 71 menjadi 65 ya. Minus 8 persen kemudian secara beban. Nah secara bebannya untuk SCMA sendiri dari 6 triliun menjadi 6,09 triliun. Karena ini saya compare-nya cuma 1 tahun ya, 2022 sama 2023. Berbeda MNCN ini saya compare-nya dengan tahun yang 2019-nya. Jadi kelihatan besar sekali secara beban. Nah ini kemudian EBD, earning before tax-nya dari 1 triliun menjadi 418 miliar. Jadi sama, sama-sama hancur ya. Sama-sama hancur untuk kinerjanya, minus 61 persen ya. Di tahun 2023. Kemudian after tax-nya juga minus 77 persen. Wah ini juga lagi parah-parahnya ya industri media ini. Nah salah satu rasio yang saya juga akan cermati itu di cost ratio ini ya. Kalau teman-teman melihat di tahun 2019 itu 65 persen. Artinya MNCN ini 65 persen bebannya dibandingkan dengan total pendapatannya ya. 65 persen. Kemudian 2020 dia meningkat 71, 2021 67, 2022 69. Di 2023 ini cost ratio-nya mencapai 83 persen. Karena pendapatannya tergenjat ya. Nah bebannya naik makanya beban cost ratio-nya ini menjadi 83 persen. SCMA sendiri juga tidak kalah parahnya ya. Di 2022 85 persen. Di 2023 ini 94 persen. Ini sudah diambang kerugian ya. Kalau misalkan seperti ini. Salah sedikit saja. Itu bisa membuat dia akan menjadi rugi. Karena sudah hampir 100 persen untuk cost ratio-nya. Nah di first quarter 2024 ini sudah rilis ya. MNCN maupun SCMA. Kita lihat sekarang kinerjanya. Di 2023 first quarter-nya 2,2 triliun ya. 2023 ini kan sudah parah-parahnya kan. Ini kan paling parahnya MNCN kan. Nah kita bandingkan dengan first quarter 2024. Digitalnya 714 miliar menjadi 727. Naiknya 1,8 persen. Non-digitalnya 1,5 triliun menjadi 1,15 triliun. Masih minus teman-teman. Jadi di tahun 2024 ini MNCN ini untuk first quarter-nya itu belum pulih. Padahal 2024 ini kan awal tahun tentu ada efek dari peminu ya. Bill price kan. Jadi ya seharusnya mungkin tercermin. Tapi di sini juga malah masih minus. Minusnya juga cukup dalam 23 persen. Nah sedangkan temannya si SCMA ini sudah hijau. Artinya dari iklan dia sudah naik totalnya ya. Dari 1,5 triliun jadi 1,7. Digitalnya 290 jadi 370 naik 27 persen. Bahkan non-digitalnya dari 1,2 triliun menjadi 1,4 triliun naik 13 persen. Jadi SCMA pun dia sudah mengalami perbaikan kinerja. MNCN masih belum. Iklannya masih unblest. Sehingga total untuk secara iklan dia minus 15,3 triliun. Konten dia naik ya. 3,45 ke 4,72. Kemudian si SCMA turun sedikit 4,23 ke 4,20 ya. Untuk pendapatan lain-lain ini gak usah saya hitung ya. Karena faktornya terlalu kecil ya. Kemudian sehingga totalnya, total pendapatan dari 2,4 triliun di 2024 itu masih minus 4,68 persen. Menjadi 2,32 triliun. Nah ini yang membuat mengapa harga sahamnya ini juga belum sampai terapresiasi lagi ya. Mungkin waktu kemarin 2023 itu orang-orang berpikir wah ini 2024 akan menjadi pemulihan atau menjadi titik balik ya. Ternyata first quarternya itu belum menunjukkan demikian ya. Si SCMA sendiri dari 1,5 triliun sudah naik menjadi 1,7 triliun. Nah ini baru dia menunjukkan perbaikan performa ya. Naik 14,89 persen. Bebannya dia dari 1,6 jadi 1,64 atau naik ya ini gak terlalu signifikan lah. Naik 2 persen. Si SCMA juga naik 4 persen secara bebannya. Karena ini before taxnya 835 menjadi 6,84 atau minus 18 persen. After taxnya 6,76 jadi 5,70 atau minus 15 persen. Jadi kinerjanya masih belum membaik untuk MNCN di first quarter. Si SCMA sudah naik gila-gilaan kan. Earning before taxnya dari 77 miliar menjadi 245. Sedangkan after taxnya dari 99 menjadi 153. Nah tapi karena dia memang dia ini kan sudah diambang plus dan minus kan tadi si SCMA. Makanya pergerakan kalau sudah di seperti itu dia ada perbaikan performa sedikit. Dia bisa efeknya luar biasa secara persentasenya. Namun ini akan masih perlu diuji terus ya. Tapi kalau untuk kita lihat secara SCMA sendiri. Ini ya ini komparasi ya antara MNCN SMA. Sebenarnya BMTR ini gak usah dimasukin karena ini malah induknya dari MNCN. Kalau SCMA kan punya MTEK. Nah secara BI pun kalau kita lihat MNC ini kan 4,5. SCMA ini 28 kali. Nah jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sekaat ini pun valuasi MNCN itu sudah jauh di bawah SMA. Nah tapi ya gitu kinerjanya kan jauh ya. Sekarang dia masih menurut sedangkan si SMA itu sudah mengalami peningkatan kinerja. Kos rasio MNCN sendiri di 2023 first quarter 65%. Di 2024 sudah 70 atau kembali naik di first quarternya untuk MNCN. Sedangkan si SCMA nah first quarternya 2023 kan 94% kos rasionya. Di 2024 sudah mengalami penurunan. Ban rasio terhadap pendapatannya itu menjadi 86. Nah jadi si SCMA sudah mulai sedikit pulih. Si MNCN ini masih belum pulih dari kondisi kinerjanya. Kemudian berikutnya secara market cap. Nah kalau kita mau berinvestasi tentu kita tahu market capnya berapa. 4,7 triliun. Nah saya tidak akan menggunakan yang price book value ya. Karena ya seperti alasan di awal video tadi. Tapi saya akan menggunakan kemampuan perusahaan mencetak. Mencetak rabai atau earning powernya dia. Earning after taxnya ini saya anggap 920 miliar. Loh kok kenapa kalau 920 miliar? Bukannya kemarin 1 triliun. Nah 1 triliun tapi kalau secara first quarternya. Dia ini sebenarnya kan minus 15%. Saya asumsikan kata-kata kinerja ini yang minus 15 dibawa terus sepanjang akhir tahun 2024. Maka sebenarnya earning after taxnya itu menjadi 900 miliar. Atau forecast PE-nya itu 5,1 kali. Yaitu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan ini ya. Kalau ini kan berdasarkan 2023. Full year dia kan BI-nya 4,58. Kemudian saya forecastkan untuk di minus 15% kinerja dia di 5,1 kali. Nah apakah teman-teman merasa bahwa MNCN di forecast di BI 5,1 itu murah? Sebenarnya kalau secara BI itu memang murah teman-teman ya. 5 kali itu sudah emiten yang sangat murah. Namun, nah ini ada namunnya lagi. Ada satu hal yang membuat saya juga kurang suka ya dengan emiten yang seperti MNCN. Itu adalah Pak Hattie ini kan juga orang politik ya. Kemarin di pemilu 2024 itu semua Pak Hattie dan anak-anaknya itu ikut berbondong-bondong ya. Maju, nyalek kan. Nah ternyata gagal semua. Gatot ya. Istilahnya gagal total. Nah emiten yang juga ada unsur politiknya ini kita agak rawan. Rawannya kenapa? Karena ya seperti kita semua tahu lah ya. Di dalam politik itu pasti butuh bensin atau butuh biaya. Untuk majunya lah segala macam. Dan kalau sampai fail itu juga pasti juga cukup besar dampaknya. Kita juga pasti tahu bahwa di politik itu kan orang-orangnya juga tricky ya. Tricky atau lihar ya. Makanya banyak juga orang yang mempertanyakan GCG-nya dari MNCN. Oh iya, saya juga lupa bilang bahwa DVD dan MNCN ini bukan yang besar. DVD-nya itu juga kecil. Jadi teman-teman jangan berharap banyak. Oh ini valuasinya sudah murah nanti secara DVD-nya akan tinggi. Enggak, DVD-nya itu juga kecil ya MNCN ini. Nah atas hal-hal itu, walaupun sekarang dia di harga 300an ini. Menurut saya ini enggak ya. Enggak, belum saatnya untuk masuk. Nah saya enggak tahu. Nanti mungkin dia karena sudah terlalu rendah harganya. Terlalu kepres ya. Sehingga dia akan bounce back atau seperti apa, saya enggak bisa memprediksikan harga sahamnya. Tapi kalau saya pribadi melihat DRK 300 pun ini belum. Belum, kalau saya sih enggak masuk. Dan alasan utama saya lebih ke arah bahwa ya saya enggak suka dengan emiten yang ada unsur politiknya di dalamnya. Seperti Pak Ate ini sendiri juga masuk di dalam punya partai lah segala macam. Wah itu juga menjadi gisigi lah. Kita bisa melihat gisiginya dari sana. Nah terus kalau misalkan ada yang bertanya. Oh tapi ini kan sudah sangat murah ini. Ya PI-nya lima kali segala macam. Terus ya apa? Masa dilewatkan? Nah sebenarnya kalau kita mengabaikan faktor yang politik-politik tadi. Komen masuknya ini enggak lah teman-teman bisa melihat ada turn aroundnya ini ya. Dari kinerjanya. Kalau kinerjanya dia sudah terlihat mulai turn around. Misalkan ya kayak saya tadi bilang si SCFA ini ya. Oh dia ternyata pendapatan yang terus turun. Itu sekarang sudah mulai naik cukup signifikan ya. Naik sampai 16%. Untuk sektor perpontingnya ini kan iklan ini kan. Ini kan penyumbang yang terbesarnya. Nah kalau sudah MNC sudah melihat ke arah sini. Itu teman-teman baru boleh untuk mempertimbang untuk masuk. Itu tapi kalau pendapat saya pribadi. Jadi untuk lebih safe-nya. Kalau kinerjanya ini sudah terlihat membaik ya. Baru teman-teman ya. Kalau memang sudah ngebut untuk masuk ya. Saatnya itu baru bisa. Tapi biasanya kalau kinerjanya sudah rilis. Memang harga sahamnya sudah akan terapresiasi ya. Di market. Tapi kalau memang itu kinerjanya dia terus membaik. Puli meningkat terus. Nah itu baru bisa. Kita bisa katakan teman-teman membeli saham yang mulai turn around ya. Atau dia mulai kinerjanya membaik. Dan kalau teman-teman good. Dan emitenya bisa mempertahankan kinerjanya terus. Itu teman-teman bisa mendapat keuntungan yang cukup besar dari saya. Sekali lagi ya. Di sini pandangan saya pribadi. Saya pun tidak akan masuk ke bisnis media. Dan untuk emiten ini juga saya tidak akan masuk. Itu saja teman-teman. Oke guys. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman semua. Saya tahu. Semoga teman-teman sehat selalu dan semakin sukses. See you guys. Sampai jumpa.